Hey guys, William Zeta disini. Dalam episode kali ini, kita membahas SCP-1440 dengan objek kelas Keter. SCP ini dikenal karena ia bisa menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Lalu, bagaimana? Mari kita bahas. Untuk saat ini, SCP-1440 tidak ditahan sama sekali, dan tidak diketahui di mana lokasi SCP-1440. Dikarenakan sifatnya, Foundation tidak ingin mengkontaminasi SCP-1440 karena akan menyebabkan kerugian dan kematian dengan jumlah besar. Untuk saat ini, SCP-1440 harus diarahkan ke daerah yang sepi dan dimonitori agar menjauhkan dirinya dari penduk sekitar dengan menebak pola perjalanannya. SCP-1440 merupakan seorang kakek yang tidak diketahui usia dan asalnya. Ketika ditanya tentang identitas SCP-1440, ia akan menolak untuk menjawabnya. Dirinya mempunyai penampilan seperti seseorang di usia 8 tahunan, walaupun 50 tahun sejak Foundation menemukannya, SCP-1440 tidak menunjukkan tanda penuaan. Sifat anomali SCP-1440 akan muncul ketika dia menjentuh warga-warga sekitar atau benda yang dibuat oleh manusia selama beberapa hari. SCP-1440 mempunyai efek samping. Jika SCP-1440 dibiarkan menyentuh atau berinteraksi dengan sekitarnya, maka ia akan menyebabkan kehancuran yang sangat besar sampai bisa membunuh orang di sekitarnya. Satu-satunya yang tidak kena efek hancurnya tersebut adalah barang milik 1440, yaitu adalah pakaiannya, sekantung dari bahan yang tidak diketahui, kumpulan kartu remi, dan gelas minum kecil. 1440 sadar akan sifatnya yang berbahaya bagi orang di sekitarnya. Maka dari itu, 1440 menjauhkan dirinya dari siapapun. 1440 juga mempunyai pola perjalanan yang membingungkan, yang selalu mengarah ke daerah yang ada warganya. Sampai sekarang Foundation bingung untuk mencarinya, dan 144 pun tidak memberitahu terkait perjalanannya dia. 1440 sendirinya tidak berbahaya dan patuh jika sedang ditahan. Tetapi semua percobaan untuk menahannya hanya berujung kehancuran yang besar dikarenakan sifatnya. 1440 pertama kali diketahui oleh Foundation ketika 1440 menemui dokter. Di situs, di tengah-tengah pekerjaannya, bahwa 1440 membutuhkan bantuan terinya. Ketika diperiksa dan telah diteliti sifatnya yang dimiliki oleh 1440, ia berharap bahwa Foundation dapat membunuhnya. 1440 dibawa ke Foundation untuk diwawancara. Tetapi fasilitas Foundation tersebut hancur semenjak 1440 dibawa ke sana, yang mengakibatkan 6 SCP kelas SAFE dan Euclid hancur. Dan beberapa personal Foundation mati karena insiden tersebut. Berikut adalah rekaman yang berhasil disimpan dalam penanganan 1440 keempat kalinya sebelum fasilitas Foundation hancur. Kedatangan 1440 di area 142 menyebabkan semua orang di sekitarnya komplain karena sakit kepala dan mual-mual. Selama 2 hari ke depan, mesin pompa air rusak, hangar pesawat area 142 tiba-tiba roboh, serta membunuh beberapa anggota Foundation dikarenakan kegagalan ginjal dan paru-paru secara bersamaan. Selamat siang 1440. Kau juga dokter. Apakah kau tahu kenapa kau ada di sini? Tentu saja aku tahu. Kupuji kalian karena masih ingin menahanku. Tetapi setelah tiga percobaan yang gagal berakhir kehancuran, sepertinya kalian tidak bisa membantuku. Lebih baik kau lepaskan sejiaku untuk kebaikanmu sendiri dokter. Saudara pertama sudah ada di belakang muluk. Cepatlah pergi dari sini. Kau sebelumnya pernah bilang bahwa ada kumpulan bersaudara bukan? Benar. Tiga dari mereka berbeda. Tapi mereka semuanya sahabat. Semuanya kejam, penendam, dan kuat menahan diri mereka sendiri. Mereka lah yang membuat semua kekacauan ini. Dan juga dirimu. Saudara kedua telah datang. Waktu tinggal sedikit dok. Lepaskan saya. Atau aku tidak bisa menjamin kesahamatan Anda dokter. Mungkin sekarang sudah terlambat. Sayangnya diriku tidak bisa melakukan itu. Kau bilang ada tiga bukan? Jika yang ketiga belum datang, mungkin kita punya waktu sebentar untuk menunggunya. Dokter, dokter, dokter. Saudara ketiga tidak pernah datang. Karena itu dia lebih kejam daripada kedua saudaranya. Karena kebaradannya bisa membuat diriku bebas dari semua ini. Bertahun-tahun diriku mencarinya. Mengembalikan hadiah yang ku dapat dari kedua saudaranya. Tapi tak bisa kutemukan. Saudara kedua telah memegang pundakmu. Sudah terlambat sekarang. Ajal pasti akan datang. Sebelum kau mati, izinkan saya untuk memberimu sebuah nasihat. Silahkan. Jika kau menantang kematian dalam sebuah permainan kartu, ada satu hal yang jangan pernah kau lakukan. Dan apakah itu? Menang. Setelah wawancara tersebut, nuklir yang ada di area 142 diledakan, walaupun ditahan berkali-kali oleh Foundation. Area 142 hancur dan semua personal yang ada di sana telah meninggal. 1442 ditemukan seminggu kemudian 3.000 km dari area 142 dan tidak terlihat terluka atau semacamnya setelah kejadian ini. Foundation tidak ingin melakukan penahanan terkait 1440 ke depannya. Itu saja untuk episode kali ini. Komen untuk SCP apa yang ingin dibahas. Dan jangan lupa, Secure, Contain, Protect.